Yang digelarnya perhelatan pilkada 2018, aparatur sipil negara sepertinya belum bisa menjaga netralitas. Di berbagai daerah masih saja ditemukan aparatur sipil negara yang secara sembunyi-sembunyi mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu. Netralitas 100% aparatur sipil negara dalam pilkada serentak sulit diterapkan. Buktinya masih banyak saja laporan adanya keterlibatan abdi negara dalam mendukung pasangan calon tertentu di pilkada. Di Sumedang, Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Sumedang juga terlibat dalam penggiringan suara saat penetapan SK penugasan tenaga pendidik non-PNS. Dalam acara tersebut, tenaga pendidik non-PNS diminta mengartikan jargon politik yang digunakan pasangan bakal calon Bupati Sumedang, Eka Agung. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Pan Waslu memanggil Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, terkait etika aparatur sipil negara. Di media sosial, beredar foto Ahmad Johara dengan salah satu bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Pemerintah pusat padahal sudah berulang kali mengingatkan aparatur sipil negara agar bersikap netral dalam pilkada. Apalagi, sanksi yang diterapkan cukup berat mulai dari penurunan pangkat sampai pemecatan. ASN itu harus fokus kepada pekerjaannya. Nah, terhadap ASN yang melanggar, apa yang diatur dalam undang-undang pilkada itu sudah jelas akan ditetapkan oleh Pan Waslu. Pan Waslu nanti akan melapor kepada Menpan dan BKN. Nah, kita harapkan nanti setelah laporan yang kita terima, kita akan proses apakah itu sanksinya. Bisa macam-macam sanksinya. Bisa diperhentikan, kemudian bisa diturunkan pangkatnya satu tingkat. Jadi ini sesuai dengan apa, seberat apa pelanggaran yang dilakukan. Apa yang terjadi di Jawa Barat bisa saja terjadi di daerah-daerah lain, mengingat pelaksanaan pilkada masih akan digelar 4 bulan lagi. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih. Terima kasih. Keresahan terhadap tim pasangan calon kepala daerah yang kerap melakukan politik uang mendorong warga di kaki Gunung Merapi untuk menciptakan kampung anti-politik uang. Mereka berkomitmen untuk menjaga kampung mereka dari praktik politik uang. Salah satu kekhawatiran dalam pemilihan kepala daerah serentak gelombang ketiga ini adalah maraknya politik uang. Kekhawatiran ini pun dilawan oleh warga di sebuah kampung di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Sawangan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka mendeklarasikan kampung mereka sebagai kampung anti-manipolitik. Deklarasi ini sebagai benteng terhadap maraknya praktik suap-menyuap menjelang pemilihan kepala daerah. Hampir setiap perhelatan demokrasi elektoral yang melibatkan massa selalu ditemukan praktik politik uang. Sebagian calon kepala daerah memang menyandarkan pada strategi politik uang untuk mendapatkan suara pemilih. Karena itu, Bawaslu Republik Indonesia pun berkomitmen untuk mencanangkan gerakan anti-politik uang. Kita memang secara di Bawaslu, kita sudah mau membuat kegiatan gerakan anti-politik uang di seluruh Bawaslu, baik di provinsi, di kabupaten, kota, dalam rangka untuk menolak politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah dalam beberapa minggu ke depan. Komitmen memberantas politik uang saat ini juga telah menjadi perhatian KPK dan Polri. Dua lembaga penegak hukum tersebut telah mengagas Satgas Anti-Politik Uang.